Kami izin update perkembangan penyidikan jugaan meninggalnya seorang laki-laki di TKP Toko Perabotan yang telakunya adalah putri kandungnya Sebelumnya kami sampaikan tersangkanya satu anak KS usianya 17 tahun Kemudian penyidik Subdetresmo, Detres Timpung Kodan Andaludaya terus mengembangkan kasus ini secara ilmiah Ada hal yang menarik saat dilakukan penyisiran itu Tertangkap di kamera ITLE bahwa anak KS ini keluar dari TKP bersama adiknya Saudari PA usianya 16 tahun Setelah dilakukan pendak lama Pemeriksaan secara intensif Pendekatan oleh penyidik Polwan Akhirnya ditemukan fakta dan meributi bahwa Saudari PA usianya 16 tahun atau adik dari anak KS Jadi kalau penatapan tersangka terhadap anak itu disebutnya anak Jadi kalau kami sampaikan anak maka statusnya patut disangka melakukan bidang-bidang Akhirnya PA juga ditetapkan karena diduga melakukan bidang-bidang kemunuhan terhadap bapaknya Maka penyidik berdasarkan bukti yang cukup dan telah dilakukan berperkara melalui proses pendidikan yang berbasis ilmiah atau scientific crime investigation Maka terserangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua Jadi anak KS dan anak PA Berdasarkan fakta sementara yang telah digumpulkan dan para bukti ditemukan oleh penyidik Maka anak PA berperan memukul kepala korban atau bapaknya Ini kejadiannya sangat memperyakinkan sekali ya Maka kakak beradik membunuh bapak kandungnya Anak PA memukul kepala korban dua kali dengan kayu papan cucian Kemudian anak KS diduga menusuk korban atau bapaknya dua kali dengan pisau dapur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!